Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Uni Desmawati Koretangin ini bukan donat ya tapi melainkan roti berbentuk donat atau ronat alias roti donat hasilnya empuk, lembut yuk simak videonya sampai selesai rotinya lembut walaupun tanpa pelembut ya langsung saja kita buat tepung terigu protein tinggi gula pasir susu bubuk ragi instan lalu diaduk hingga tercampur rata 1 butir telur kurang kecil saja air es lalu diaduk lagi hingga tercampur rata lalu dimixer hingga kalis nah jika udah tercampur rata semuanya baru masukkan garam ini ada mentega boleh butter atau margarin juga bisa lalu ulen lagi atau mixer lagi pakai sped 3 atau sped yang tingginya khusus roti ya lalu diulen sampai kalis elastis nah ini sudah kalis elastis atau sudah window paint bulatkan adonan lalu tutup istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat saya 45 menit ya nah setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini kempiskan adonan jadi waktunya itu tergantung suhu masing-masing ya saya 45 menit saja dia sudah mengembang 2 kali lipat lalu timbang adonan setelah itu kita bagi menjadi 9 bagian kita bagi sama besar sama beratnya nah beratnya lebih kurang 43 gram ya kalau dibagi 9 nah ini sudah lakukan sampai habis lalu ambil 1 adonan di rounding atau dibulatkan seperti ini sampai dibawahnya mulus lakukan sampai habis tutup dan istirahatkan lagi selama 15 menit setelah 15 menit ambil 1 adonan baluri dengan tepung lalu pipihkan nah pipihkannya jika tidak ada cetakan seperti ini bisa pakai apa saja ya yang penting pipih lalu bolongi pakai tulunjuk seperti ini seperti membentuk donat ya nah letakkan ring 2 cm yang sudah dioles pakai mentega nah diletakkan dalam ring 8 cm yang sudah dioles juga pakai mentega nah ini sudah ya seperti ini hasilnya lalu tutup lagi pakai sarbat bersih diamkan diamkan hingga mengembang atau hingga ringan saya mengembangnya ini selama 1 jam atau 60 menit nah ini sudah mengembang ya atau dia sudah ringan oven su 180 derjat selama 15 menit api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing karena oven itu berbeda ya panasnya nah hasilnya sudah seperti ini cantik lalu keluarkan dari oven nah ini dia nah ini ya setelah keluar dari oven kita lepas ringnya lalu biarkan dingin dikuling rak ini ada white compound coklat dicairkan atau dipitim nah setelah ini beri parna merah dan warna coklat dan taburi dengan meses dan remahan biskuit nah ini ya sudah jadi hasilnya mirip sekali seperti donat tapi ini di oven jadi roti donat nah kita intip ya di dalamnya ini hasilnya empuk nih ini tanpa pelembut tanpa pengempu tada hasilnya lembut ya oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa dipraktekan di rumah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati